Matilah, nak. Li Tian Xing adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengeluarkan bendera hitam dan melambaikannya. Ki Hantu keluar dari bendera itu. Di sisi lain, Sage Harimau bergigi pedang juga menyerang. Tubuhnya yang besar menyerbu. Pada saat yang sama, cermin kuno di atas kepalanya terus bersinar. Semuanya hancur. Berdengung. Lin Suan memadatkan pedang iblis kematian di tangan kirinya dan menebas ke depan, bertabrakan dengan hantu yin. Pada saat yang sama, pedang matahari agung di tangan kanannya menyapu dan beradu dengan sang bijak harimau yang tekun. Lin Suan bertarung melawan dua orang sendirian. Sungguh tak tertandingi. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka telah berada di alam Sein kecil selama ratusan tahun, jadi kekuatan gabungan mereka sangatlah kuat. Meskipun tubuh fisik Lin Suan adalah seorang suci, hukum dan kultifasinya tidak demikian, jadi dia merasakan banyak tekanan pada saat ini. Namun, dia masih tidak takut. Dia telah mengalami tekanan berkali-kali dalam hidupnya. Dia meraung, dan tubuh sucinya bersinar. Pedang iblis kematian dan pedang matahari agung menyatu dengan lengannya. Pada saat ini, lengannya berubah menjadi artefak Sein yang tajam dan dia terus menyerang. Api kemasan membumbung ke langit, dan diagram Taiji berputar keluar, melepaskan aura misterius. Lin Suan menggunakan segala macam kemampuan ilahi untuk bertarung. Di sekelilingnya, enam kultifator alam cakrawala kelima tahap akhir membentuk formasi dan menyerang, menggunakan hukum-hukum yang mengerikan dan kemampuan-kemampuan ilahi. Mereka tidak berani mendekat. Kenamnya bergabung menjadi satu formasi, yang juga misterius. Lin Suan menggunakan transposisi bintang dan mentransfer serangan formasi ke dua orang suci. Dalam sekejap, pertempuran hebat pecah, dan sulit dikatakan siapa yang akan menang. Di kejauhan, lonceng kegembiraan di tangan Yusiki terus berdering, namun dia sangat terkejut. Sialan, orang ini benar-benar kuat, sungguh tidak bisa dipercaya. Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang legenda pihak lain, tetapi sekuat apapun dia, dia hanya bisa bertarung melawan seorang Sein. Sekarang, dua orang suci dan enam kultifator cakrawala kelima tahap akhir bergabung, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi gelap. Tampaknya dia harus melakukannya sendiri. Lonceng gembira mengirimkan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah jiwa Lin Suan. Lin Suan merasakan dampak spiritualnya. Sial, sebila-bila cahaya kemasan menghalangi gelombang suara lonceng persatuan yang gembira. Pada saat yang sama, dia meraung. Mencacah. Pedang itu menebas ke kejauhan. Energi pedang yang mengerikan menyapu, berubah menjadi gelombang, api, dan gunung yang menakutkan. Dia telah langsung membunuh para ahli tahap kelima lapisan surgawi akhir itu. Dia terlalu kuat. Mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan dua orang suci kecil. Yusiki juga terkejut. Kekuatan pihak lain di luar dugaannya. Anda benar-benar mengejutkan saya. Tidak heran Lei Zhen bisa mati di tanganmu. Tapi hari ini, kau pasti akan mati. Atas perintahku, bunuh dia, berapapun biayanya. Suara Yusiki yang melamun terdengar. Lin Suan mengerutkan kening. Mata harimau bergigi pedang dan Li Tian Xing yang sedang bertarung dengannya langsung memerah. Mata mereka memancarkan cahaya yang tak berujung seolah-olah mereka sudah gila. Hukum di tubuh mereka terbakar hebat, dan kekuatan mereka tiba-tiba meledak. Tampaknya mereka ingin menyerang tanpa peduli apapun. Ledakan. Satu serangan telah menghancurkan segalanya. Lin Suan merasakan ancaman besar. Itu sudah cukup untuk menyakitinya. Dia menggunakan spatial escape, menggunakan kemampuan keilahian spasial untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindari serangan itu, wajahnya menjadi pucat. Nyaris saja, dua minor sein telah mengorbankan diri mereka untuk melancarkan serangan berkekuatan penuh. Sungguh menegangkan. Sialan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kedua orang suci kecil ini dikendalikan oleh orang lain? Mungkin saja meminta pertolongan kepada seorang sein kecil, tetapi meminta dua sein kecil untuk membakar semua yang mereka miliki tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Mungkinkah Yusiki telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan sehingga dia bahkan bisa mengendalikan seorang sein kecil? Dia tidak mempercayainya. Kultivasi Yusiki satu tingkat lebih rendah darinya. Terlalu sulit bagi seseorang seperti dia untuk bisa mengendalikan seorang sein kecil. Setelah gagal menyerang, kedua little sein kembali membakar darah dan hukum mereka. Mereka menyerang dengan ganas. Cermin kuno itu terus mengembang, dan seberkas cahaya menyelimuti seluruh kekosongan. Di sisi lain, bendera hitam juga menutupi langit. Keduanya telah melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Lin Xuan merasakan tekanan yang besar. Sosoknya berkedip, dan dia mengeluarkan pagoda Sage Agung untuk memblokir serangan itu. Dia menghalangi cermin kuno yang menakutkan itu. Keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jiwa pedang naga. Dia menebas bendera hitam itu. Ledakan. 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 Bendera hitam itu bergetar hebat akibat pukulan itu, bahkan tampak retakan di atasnya. Berengsek. Hati Li Tianxing berdarah saat melihat ini. Dia dengan panik menarik kembali bendera itu. Matanya menjadi merah ketika melihat benderanya rusak. Melihat ini, hati Yushiki berdebar kencang. Benda apa itu? Bayangan pedang itu terlalu mengerikan. Serang-serang. Lonceng persatuan gembira di tangannya terus bergetar. Li Tianxing masih patah hati, tetapi setelah menerima perintah, dia menjadi gila lagi. Bendera yang patah itu menyerang sekali lagi. Lin Xuan mengayunkan bayangan pedang, membentuk diagram Taiji. Pedang itu terus berputar untuk menghalangi aura hitam yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia meraung. Teknik pedangnya yang tak tertandingi tampaknya telah menghancurkan alam semesta. Setelah pertempuran sengit, bendera hitam itu hancur total. Li Tianxing juga terpental sambil muntah darah. Sedikit rasa takut tampak pada ekspresi tergila-gilanya. Sialan, pemuda ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar dapat melukaiku. Di sisi lain, Harimau suci bertaring tajam juga meraung. Dia menggunakan cermin kuno untuk menghalangi pagoda Sage Agung, dan pada saat yang sama, dia menyerbu. Tubuhnya diselimuti cahaya iblis mengerikan yang merobek langit dan bumi. Harimau, raja binatang buas. Sebagai santo Harimau, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Setiap gerakannya dapat menghancurkan langit berbintang. Teknik pedang tak tertandingi yang digunakannya bahkan lebih mengerikan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk melawan-lawannya. Dalam sekejap, mereka berdua bertukar lebih dari seribu gerakan, dan keduanya mundur. Tubuh Lin Suan mati rasa. Di sisi lain, tubuh Harimau suci bertaring tajam retak, dan banyak bagian tulangnya terekspos. Dia dikalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Membunuh. Lin Suan menyerang lagi. Tinjunya menjadi semakin menakutkan, dan tubuhnya bersinar terang. Langit berbintang kehilangan cahayanya. Bintang-bintang di langit pun berhamburan, dan akhirnya dia menghancurkan kepala Harimau bergigi pedang itu dengan sebuah pukulan. Tubuh tanpa kepala dari Sein Harimau bergigi pedang itu menyerbu. Di sisi lain, Li Tian Xing juga menyerbu. Seluruh tubuhnya ganas, dan tanduk iblis di kepalanya tumbuh. Lin Suan mendengus. Dia memegang bayangan naga dengan kedua tangan dan menyapukannya. Keduanya terbelah menjadi empat bagian, dan darah mereka mewarnai kehampaan menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Kedua orang suci kecil itu tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Mereka berdua bersama-sama tidak dapat mengalahkannya. Yusiki juga tercengang. Sialan, berikan aku nyawa kalian. Dia berteriak. Dia menggunakan teknik persatuan gembira secara ekstrim. Dia tidak ragu mengorbankan nyawa kedua orang suci kecil untuk membunuh lawannya. 4022 Ekspresi kedua orang suci kecil itu sangat garang. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak mau menghancurkan diri sendiri. Mereka ingin berjuang bebas, tetapi mereka dengan cepat dikendalikan. Tubuh mereka tiba-tiba terbelah. Seluruh alam semesta dipenuhi cahaya dan cahaya. Rasanya seolah-olah matahari telah terbelah. Pada saat ini, orang-orang di Double Rain Planet juga tercengang. Mereka menatap ke langit. Sial, apa yang terjadi di sana? Seseorang sedang berkelahi. Mereka tidak berani mendekat. Aura mengerikan itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Kekuatan penghancuran diri dua orang suci kecil benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Lin Suan langsung tertelan. Dia seharusnya sudah mati sekarang, kan? Sudut mulut Yusiki terangkat membentuk senyum dingin. Dia akhirnya berhasil membalas dendam. Ledakan. Di depannya, di tengah energi penghancur yang mengerikan, sesosok tubuh dengan cepat menyerbu dan menyerang Yusiki. Yusiki menjerit, ketakutan setengah mati. Dia mendapati pihak lainnya tidak mati sama sekali, dan dia tampaknya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terlalu terkejut. Dia cepat-cepat mundur, tetapi bagaimana dia bisa sebanding dengan Lin Suan? Lin Suan tiba di depannya dalam sekejap dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Yusiki tidak bisa bernapas sama sekali. Dengan kekuatanmu yang kecil, kau masih ingin membalas dendam. Apakah itu mungkin? Mata Lin Suan berseri-seri dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Tubuh Yusiki juga dingin, tetapi pada saat ini, bila pisau melengkung seperti bebek mandarin muncul di tangannya. Itu. Yusiki memperlihatkan senyum dingin. Ini adalah jurus pamungkasnya, pedang kasih sayang yang tak berujung. Bahkan seorang saint kecil pun tidak dapat menahannya, apalagi lawannya. Cahaya bila pedang itu menebas dengan dingin. Lin Suan mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menghalangi. Namun tak lama kemudian, dia tertegun. Karena dia mendapati bila pedang itu telah menebas tubuhnya seakan-akan itu adalah ilusi. Apa yang terjadi? Bukankah itu serangan fisik? Tiba-tiba, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia merasa jiwanya sedang diserang. Ini adalah serangan jiwa. Pedang ini adalah pedang jiwa. Lin Suan menutupi kepalanya dan terjatuh dan berusaha melawan. Dia pun menarik tangannya yang mencengkram leher Yusiki. Matanya tajam dan merah tak tertandingi. Yusiki terengah-engah, namun dia tersenyum. Huff, bagaimana? Apakah kau pikir kau bisa menahan kartu trufku? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tapi mulai sekarang, kau adalah buddhaku. Selama sisa hidupmu, kau hanya bisa merangkak di kakiku. Aku akan menyiksamu seumur hidupmu. Yusiki akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Dia ingin musuhnya disiksa selama sisa hidupnya. Lin Suan memang telah mengalami serangan jiwa. Terlebih lagi, serangan jiwa ini tampaknya mencoba memengaruhinya dan membuatnya jatuh cinta pada wanita ini. Lebih jauh lagi, mereka akan melayani pihak lain untuk selamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan mendengus dingin. Hancurkan. Mata Dewa Takdir surgawinya segera terbuka, dan pusaran emas terus menghancurkan kekuatan ini. Roh pedang naga agung meraung dan menyerbu masuk. Bersama dengan mata ilahi rahasia surgawi, ia menghancurkan kekuatan teknik pedang tak berujung. Pada saat berikutnya, mata Lin Suan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Aku akan menjadi budak seumur hidupku. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu. Aku juga memutuskan untuk tidak membunuhmu. Aku akan menjadikanmu budaku selama sisa hidupmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak terpengaruh. Yusiki begitu ketakutan hingga dia mundur tiga langkah, wajahnya pucat. Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Karena kartu truf terbesarnya adalah teknik pedang tak berujung. Setelah dia meninggalkan planet hujan ganda, dia mengalami pertemuan yang menguntungkan dan bertemu dengan petinggi sekte persatuan gembira. Dia telah memasuki sekte persatuan gembira dan memperoleh basis kultifasinya saat ini berkat orang penting itu. Bahkan pedang sentimental dan tak berujung di tangannya adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh orang besar itu. Itu demi membesarkannya. Dengan teknik pedang tak berujung dan teknik persatuan gembira, Yusiki telah berhasil dalam setiap usahanya. Ia bahkan telah menaklukkan banyak orang suci kecil. Menurutnya, membunuh Lin Suan adalah hal yang mudah. Namun, kenyataan melebihi ekspektasinya. Dia benar-benar telah terbebas dari kendali teknik pedang tak berujung. Bagaimana kamu melakukannya, itu tidak mungkin. Kartu truf apa yang dimilikinya? Pada saat berikutnya, ketika dia melihat mata emas Lin Suan, tubuhnya bergetar dan menampakkan sedikit rasa takut. Teknik matamu sungguh mengerikan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kendali sejati. Lin Suan mendorong mata ilahi rahasia surgawi hingga batasnya. Yusiki berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tidak bisa. Keanehan dan kengerian anak ajaib rahasia surgawi telah benar-benar melampaui ekspektasinya. Pada saat berikutnya, dia merasakan ada segel yang tertanam di kedalaman jiwanya. Segel ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada jiwanya, tetapi dapat memengaruhi jiwanya dan membuatnya tunduk padanya selamanya. Dia melawan dengan keras, bahkan ingin menggunakan teknik pedang tak berujung untuk melawan. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Kalau saja sejak awal dia mengetahui kekuatan mata ilahi rahasia surgawi dan selalu waspada, dia pasti bisa melawan. Namun sekarang, semuanya sudah terlambat. Dia telah ditanami segel jiwa, dan sepenuhnya menjadi budak Lin Suan. Bagi Lin Suan, menanam segel budak seperti ini sama sekali tidak sulit. Khususnya, mata ilahi rahasia surgawinya memiliki teknik mata spesialnya sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan salah satunya. Segel jiwa semacam ini sangat efektif setelah ditanam. Itu tidak akan memengaruhi bakat, pikiran, atau berbagai tindakan pihak lain. Itu hanya terkait dengan dirinya. Perintah apapun yang dia berikan, pihak lain harus tunduk. Itulah kekuatan segel jiwa ini. Apa yang kamu lakukan padaku? Yusiki berteriak gila. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Tentu saja, aku akan menjadikanmu budakku sesuai dengan persetujuanmu. Sambil berbicara, dia menggunakan teknik matanya. Serahkan padaku sekarang. Tidak, aku tidak akan tunduk padamu. Yusiki juga berteriak gila-gilaan, tetapi tubuhnya tanpa sadar berlutut. Bahkan suaranya pun tak dapat ditahan untuk keluar. Salam, guru. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Setelah membungkuk, Yusiki berteriak ketakutan. Namun, dia masih berlutut di sana. Wajahnya penuh ketakutan. Dia menemukan bahwa meskipun dia bisa merasakan segalanya dengan jelas, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada perintah pihak lain. Ini benar-benar mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada teknik pedang tak berujung. Efeknya tidak buruk. Coba lagi. Berdiri dan buka pakaianmu. Mendengar ini, Yusiki berteriak. Tidak. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Tangannya bahkan mulai membuka kancing bajunya dengan cepat. Tak lama kemudian, pakaiannya pun melorot. Berengsek, Yusiki menutup matanya. Dia membuka matanya dan menatapku. Lin Suan memberi perintah lain. Mata Yusiki terbuka paksa oleh suatu kekuatan. Inilah perubahan yang terjadi setelah tubuhnya menerima perintah. Namun, emosinya bergetar hebat. Tidak. Dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, dia merasa lebih buruk daripada kematian. Mungkinkah dia akan disiksa seperti ini selama sisa hidupnya? Saat ini, dia sangat menyesal. Ketika klannya dibasmi, dia berhasil melarikan diri. Kalau saja dia bersembunyi, dia bisa menjalani hidupnya dengan aman. Namun, dia ingin membalas dendam dan bahkan berpikir bahwa dia bisa berhasil. Kalau saja surga memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan berani membalas dendam sekalipun dia dipukuli sampai mati. Tetapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. 4.023. Sangat bagus. Melihat pemandangan ini, Lin Suan tersenyum puas. Katanya, ceritakan kepadaku segala sesuatu tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun, dan jangan sembunyikan apapun. Ini adalah rahasia Yusiki. Dia tidak ingin mengatakannya sama sekali, tetapi dia tidak bisa menahan mulutnya sama sekali. Berikutnya. Yusiki menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ternyata ketika klan roh dimusnahkan, setelah dia melarikan diri, dia mengembara ke langit berbintang. Selama waktu ini, dia bertemu dengan seorang wanita yang terluka di dunia. Saat itu dia juga sedang dalam pelarian, maka dia bersimpati dan menolong wanita tersebut. Tiga tahun kemudian, wanita ini terbangun. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang penting di Sekte He Huan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa. Namun, dia terluka dalam pertempuran dan hampir mati. Ketika dia bangun, dia menemukan Yusiki. Pertama-tama, Yusiki telah menyelamatkan hidupnya, dan dia merasa bersyukur. Kedua, dia menemukan bahwa fisik Yusiki secara alami cocok untuk pavilion He Huan mereka. Oleh karena itu, dia mengangkat Yusiki sebagai muridnya dan mewariskan pedang kasih sayang. Kemudian, Yusiki menggunakan pedang kasih sayang dan teknik He Huan yang kuat untuk memulai proses penaklukan para orang suci tersebut. Lin Suan sangat terkejut setelah mendengar ini. Yusiki ini benar-benar mengalami pertemuan yang sangat beruntung. Sungguh sulit dipercaya. Terlebih lagi, dia mengungkapkan ekspresi aneh karena dia menemukan bahwa meskipun orang-orang suci yang ditangkap pihak lain semuanya tergila-gila. Namun, tampaknya mereka bahkan belum menyentuh jari kelingking Yusiki. Sungguh menakutkan bisa bermain dengan orang-orang suci di telapak tangannya. Namun, dia segera menyipitkan matanya. Kalau begitu, Anda masih di sana saat pertama kali. Jika memang begitu, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Yusiki mundur dua langkah. Meskipun dia mempraktikan teknik penyatuan gembira dan telah mengendalikan banyak orang suci, dia masih perawan. Sekarang dia telah jatuh ke tangan Raja Iblis Agung ini, bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang baik? Lin Suan menyipitkan matanya. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Akulah dermawanmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau sudah mencoba membunuhku berkali-kali. Bahkan sekarang, setelah klanmu dimusnahkan, kau masih tidak tahu bagaimana cara bertobat dan ingin membunuhku. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Sebelumnya, saat pertama kali aku datang ke planet Double Rain, ku dengar kamu punya garis keturunan klan Rain yang super kuat. Jika demikian, garis keturunan Anda akan mampu memberi nutrisi pada pihak lain dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Itulah sebabnya banyak sekali orang jenius yang ingin merayu Anda saat itu. Sekarang, saya ingin merasakan garis keturunan klan hujan Anda. Tidak, kamu tidak boleh seperti ini. Yusikian menjerit ketakutan. Dia hampir pingsan. Beranikah dia melakukan hal seperti itu kepadanya? Lin Suan tertawa dingin. Ini bukan urusannya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan Menara Sagi Agung. Kemudian, dia berkata, Masuklah dan bersihkan dirimu. Yusikie hampir menjadi gila, tetapi tubuhnya tanpa sadar mendekati Menara Sagi Agung. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Ia membuang mayat para orang suci dan mengumpulkan cincin penyimpanan mereka serta barang-barang berharga lainnya. Jika berguna, dia akan mengambilnya. Jika tidak berguna, dia akan memasukkannya ke dalam tungku 8 trigram untuk digunakan sebagai energi. Lalu, dia berjalan menuju Menara Sagi Agung. Bersenandung. Dia mengendalikan Menara Sagi Agung dan memasuki kedalaman planet hujan ganda. Di dalam Menara Sagi Agung, Yusikie sudah membersihkan dirinya. Pada saat ini, hatinya sangat gugup. Lin Suan masuk. Saya harap garis keturunan Anda tidak akan mengecewakan saya. Dia menjemput Yusikie. Bercinta di Gunung Wu, menghabiskan malam yang indah bersama. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yusikie terbangun. Dia melihat darah di tanah dan perubahan di tubuhnya dan berteriak dengan gila. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari sampingnya. Tenanglah, telingaku hampir tuli. Berengsek. Yusikie melompat. Dia hampir menjadi gila. Harusku katakan, garis keturunan klan hujan sangat kuat. Itu benar-benar membuatku naik satu tingkat. Terima kasih, saya sekarang adalah manusia di tahap akhir alam Firdaus kelima. Memang, bahkan Lin Suan tidak berani mempercayai ini. Sudah berapa lama sejak terobosan terakhirnya, dia benar-benar bisa menerobos lagi. Ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tampaknya tidak membunuhnya dan menjadikannya pembantunya adalah pilihan yang tepat. Kamu berhasil, kamu benar-benar berhasil. Yusikie merasa seperti dia menjadi gila. Dia benar-benar membantu musuhnya menerobos alam. Ini lebih buruk dari kematian. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya juga telah mengalami terobosan, mencapai tahap tengah cakra wala kelima. Ini. Untuk sesaat, dia juga tercengang. Bisa dikatakan bahwa emosinya sangat rumit. Baiklah, aku lapar. Siapkan makanan untukku. Saya ingin makan. Lin Suan memberi perintah lebih dulu. Yusikie sangat enggan, tetapi dia harus mulai bersiap. Setelah merasakan manfaat garis keturunan klan hujan, Lin Suan membiarkan Yusikie tinggal di sisinya selama dua bulan ke depan. Gunung Wu dan hujan Wu. Kekuatannya meningkat setiap kali ia melewati sembilan kesengsaraan. Tentu saja dia tidak berhasil lagi. Karena efek pertama kali adalah yang terbaik, ia mampu mencapai terobosan. Pada hari ini, Lin Suan berdiri. Sudah waktunya untuk pergi mencari King Cheng. Akan lebih baik jika dia bertemu Jian Cheng dan membunuhnya. Keluarlah dan kumpulkan informasi untukku. Lihatlah Murong Qing Cheng dan Jian Ning Cheng. Di mana mereka sekarang? Yusikie meninggalkan pagoda Sage Agung dan kembali sehari kemudian. Pada saat yang sama, dia membawa kembali berita. Ternyata selama ini Murong Qing Cheng mengejar Jian Cheng. Sepertinya dia menggunakan pengejaran itu sebagai bentuk kultivasi. Pada saat ini, mereka berdua berada di planet King Sui. Dikatakan bahwa Jian Cheng hampir pingsan, jadi dia tidak berencana untuk lari lagi. Dia ingin bertarung sampai mati dengan lawannya di planet King Sui. Bertarung sampai mati, hanya dengan dia. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan menuju ke planet King Sui. Mereka berdua meninggalkan planet Tewin Rain dan menuju planet King Sui. Pada saat ini, planet King Sui sangat hidup. Karena Murong Xing Cheng dan Jian Cheng, alam astral kedua terguncang. Ketika berita itu menyebar, semua ahli menuju ke planet King Sui. Oleh karena itu, planet King Sui sangat ramai. Banyak ahli dan jenius yang datang. Bahkan dikabarkan banyak pakar top dari kota Sui datang menyaksikan pertempuran tersebut. Di tengah suasana yang ramai ini, dua sosok turun. Mereka adalah Lin Suan dan Yu Si Kye. Setelah mereka berdua turun untuk menyelidiki, mereka menyadari bahwa pertempuran belum dimulai. Lin Suan menghela napas lega. Untungnya, dia sudah tiba lebih awal. Ayo pergi. Keduanya bergerak cepat di udara. Namun, lambat laun, Lin Suan menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang mengawasinya. Dalam perjalanan ke planet King Sui ini, Lin Suan telah mengubah penampilannya. Ini karena identitasnya terlalu berpengaruh. Jika dia datang, semua orang mungkin akan menyerangnya lagi. Lin Suan datang untuk membantu Murong King Cheng. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Paling tidak, dia tidak ingin membuat Jian Chen takut. Oleh karena itu, dia mengubah penampilannya. Secara logika, hal itu seharusnya tidak menarik perhatian. Namun, ia menyadari bahwa setidaknya ada 10 pasang mata yang mengawasinya sepanjang jalan. Ada banyak ahli di antara mereka. 4.024. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia telah ditemukan? Itu tidak mungkin. Dengan metodenya, orang-orang ini tidak akan mampu menemukannya kecuali seorang yang mulia datang. Tidak, dia segera menyadari bahwa tatapan itu tidak ditujukan padanya, tetapi pada Yusiki di sampingnya. Dia harus mengakui bahwa Yusiki adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Berdiri di sana, dia pada dasarnya tidak berbicara. Pandangan atau gerakan saja sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Yusiki awalnya memiliki tubuh air lemah, dan kekuatan garis keturunannya cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Belum lagi sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Hehuan dan mempelajari teknik Hehuan ini. Pesonanya bahkan lebih tak tertandingi. Jadi sepanjang perjalanan, dia menarik perhatian banyak orang. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Dua sosok muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kakak, tolong tunggu. Mereka adalah dua pemuda, yang satu tampan, dan yang satu lagi tinggi. Meskipun mereka berbicara dengan Lin Suan, tatapan mereka semua tertuju pada Yusiki. Tak hanya itu, tiga orang juga muncul di kiri dan kanannya. Orang-orang ini semua memandang Yusiki. Salah seorang di antara mereka berkata, Saudaraku, mengapa kita tidak membicarakan sesuatu denganmu? Lin Suan sedikit mengernyit. Orang lain di sampingnya mendengus dingin dan berkata, Aku suka wanitamu ini. Berikan dia padaku, dan kau bisa pergi sekarang. Aku bisa membiarkanmu pergi ke jalan suci. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Suan menyipitkan matanya mendengar ancaman ini. Dia menatap Yusiki, Ini semua salahmu. Yusiki memutar matanya, Itu bukan urusanku. Aku tidak melakukan apapun. Jika aku ingin menimbulkan masalah, aku rasa seluruh dunia akan datang untuk membunuhmu. Memang, dia benar-benar memiliki persona semacam itu. Lin Suan mendengus dingin, pihak lain sekarang adalah pelayannya, bukan musuhnya. Jadi pihak lain tidak berani melakukannya. Dia menatap ke depan dan berkata dengan dingin, Aku sedang terburu-buru. Kalau kau tidak ingin mati, pergilah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bisakah kamu melawan kami yang begitu banyak sendirian? Mari kita bergabung dan membunuhnya. Iya, kita bisa berbagi keindahan ini. Beberapa orang menampakkan senyum sinis. Kecantikan yang tiada taraf seperti itu sulit ditemukan dalam seribu tahun. Kalaupun ada, mereka berada di tangan beberapa monster tua atau memiliki status yang sangat mulia. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Kali ini, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dalam sekejap, mereka bertuju menyerang. Hukum yang mengerikan dan kemampuan ilahi meledak ke arah Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin dan menebas ke depan dengan pedangnya. Kekosongan di depannya retak dan menelan semua energi. Enyah. Dengan suara gemuruh, gelombang bunyinya tampak berubah menjadi gelombang-gelombang tak berujung yang menghantam ke segala arah. Ketujuh orang itu semuanya menyemburkan darah sambil terpental, wajah mereka dipenuhi teror. Pihak lainnya benar-benar sekuat ini. Sialan, sialan. Dia tidak mau menerima ini. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka melepaskannya. Mereka menggertakan gigi, ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Pada saat itu, terdengar suara tawa keras. Anak baik, dia benar-benar jenius. Tak heran jika kecantikannya tiada taraf. Namun, mataku tertuju pada wanita milikmu. Terdengar suara tua. Kemudian, seorang lelaki tua turun dari langit. Ketujuh orang itu awalnya geram. Ternyata ada seseorang yang berani merebut wanita mereka. Apakah dia sedang mencari kematian? Namun saat mereka merasakan aura lelaki tua itu, mereka semua menciut karena takut. Santo surga ke-6 awal, ini adalah santo kecil. Firmamen, small saint, sudahkah keduanya bergerak? Kali ini, mari kita lihat bagaimana anak ini akan mati. Ketujuh orang itu tidak pergi. Sebaliknya, mereka melihat pemandangan ini dengan senyum dingin. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan wanita itu, mereka akan tetap merasa senang jika kecantikannya direnggut. Mereka berpikir jahat. Nak, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan memberimu harta dharma. Ambillah dan segera pergi. Sambil berbicara, dia melemparkan pedang ke arah Lin Suan. Lin Suan meliriknya dan mencibir. Itu bahkan bukan senjata saint, dan kamu ingin menggunakannya untuk menukar seorang wanita cantik. Apakah kamu sanggup menjalaninya? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah saint kecil? Sekarang, tiga saint kecil telah mati di tangannya. Dia tidak keberatan menambahkan satu lagi. Ketujuh orang itu tercengang. Apakah anak ini idiot? Beraninya dia berbicara kepada orang suci kecil seperti ini. Huh, dia pikir dia siapa? Dia terlalu sombong. Apakah dia pikir dia bisa bersaing dengan small saint hanya karena dia bisa mengalahkan kita bertujuh? Kali ini, mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Nak, tahukah kau makhluk macam apa yang sedang kau ajak bicara? Si kecil suci menjadi marah besar. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengulurkan telapak tangan dan menamparkan ke depan. Serangan ini akan menghancurkan jiwa pihak lain. Cahaya mengerikan keluar dari mata Lin Suan. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Cahaya kemasan di mata Lin Suan benar-benar menakutkan. Dia melangkah maju, dan tubuh sucinya mekar. Sebuah tinju yang mengerikan langsung meledak. Seolah-olah matahari telah menerangi seluruh langit. Asteris ledakan. Saint kecil langsung terlempar. Tubuhnya hancur, dan dia memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketujuh orang itu begitu ketakutan hingga celana mereka basah kuyuk. Itu adalah Saint kecil. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu menahan pukulan? Siapakah pemuda ini? Mereka sedang waspada. Pupil mata orang suci kecil mengecil. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya gila. Dia sebenarnya dilukai oleh seorang pemuda, dan oleh lapisan surgawi kelima saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Siapa kamu? Dia berhenti dan segera pulih. Dia menggertakkan giginya dan bertanya. Lin Suan mendengus dingin. Orang yang akan membunuhmu. Tubuhnya bergoyang, dan dia melesat keluar. Api yang tak berujung menari-nari di lengannya, berubah menjadi pedang api yang mengerikan. Dia menebas dari langit. Beraninya kau meremehkanku. Orang tua itu marah. Dia adalah orang suci kecil. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh pemuda itu? Dia pasti ceroboh tadi. Pergilah ke neraka. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Naga terjebak di tiga lautan. Gelombang yang mengerikan muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ada dua gelombang lagi di kiri dan kanannya yang menyerbu maju bersamaan. Sekalipun itu seekor naga, dia pasti bisa membunuhnya, apalagi seorang pemuda. Asteris ledakan. Dalam sekejap, Lin Suan terikat oleh tiga gelombang dan bahkan tertelan. Huh, kau sedang mencari kematian. Orang tua itu tertawa. Tujuh pemuda itu pun menghela nafas lega. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa begitu menantang surga. Namun, semua orang tercengang pada saat berikutnya. Ketiga gelombang itu langsung terkoyak. Lin Suan bahkan lebih ganas dari seekor naga. Kau menghalangi jalanku. Pergilah ke neraka. Lin Suan berteriak dengan marah. Cahaya yang sangat mengerikan muncul di tangannya. Dia sudah bisa membunuh Lei Zen saat dia berada di tahap tengah surga kelima. Belum lagi basis kultivasinya telah meningkat lagi. Kekuatan lelaki tua itu paling-paling setara dengan Lei Zen. Akan sangat mudah baginya untuk membunuh lelaki tua itu. Asteris ledakan. Dia melemparkan telapak tangan yang menutupi langit dan langsung menyelubungi lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak histeris. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi dia tetap terbunuh. Kepalanya terjatuh, dan matanya terbelalak. Hingga akhir hayatnya, ia tidak percaya bahwa ia dibunuh dengan mudahnya oleh seorang pemuda. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan mencibir dan menarik telapak tangannya. 4025 Di belakang mereka, Yusiki menghela nafas ketika dia melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan. Para minor saint di tahap awal ini sama sekali bukan tandingannya. Duh, kenapa penampilanku tidak bisa menarik perhatian seorang venerate suci? Dia sangat berharap seorang venerate suci akan muncul untuk membunuhnya. Namun, itu tampaknya tidak realistis. Ketujuh orang di sekitarnya berlutut di tanah. Bahkan seorang saint kecil pun telah mati. Bisakah ketujuh orang itu melawannya? Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi jangan salahkan aku. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa sinar pedangki, menghancurkan jiwa ketujuh orang itu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Yusiki. Baiklah, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Lakukan saja urusanmu sendiri. Jika aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Sosok Lin Suan berkedip, dan dia pergi. Terlalu merepotkan untuk membawa Yusiki. Dia sedang terburu-buru. Pertarungan ini juga menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar orang suci kecil. Banyak orang bergegas datang. Mereka ingin menyaksikan pertempuran itu. Namun, saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa langit dan bumi runtuh. Ada darah seorang saint di kehampaan, dan bahkan ada tangisan. Cangtianya, apakah seorang saint kecil telah gugur? Kulit kepala mereka mati rasa. Makhluk mengerikan mana yang telah melakukan itu? Orang harus tahu bahwa dari awal hingga akhir pertempuran, waktu yang berlalu hanya sedikit. Orang yang melakukannya pastilah seorang ahli yang sangat menakutkan. Lihat, ada seseorang di depan. Mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik berjalan keluar dari lautan darah. Setiap kerutan didahi dan senyumnya membawa pesona yang tak ada habisnya. Dia sangat cantik. Mata banyak orang memerah. Mereka tercengang. Tak lama kemudian, Yusiki juga pergi. Di belakangnya, delapan sosok mengikuti. Kedelapan orang ini memiliki tatapan mata yang penuh gairah dan tatapan mereka berapi-api saat mereka bersujud di kaki Yusiki. Semakin banyak ahli yang datang ke planet Kingsui. Akhirnya, hal itu menyebabkan kegemparan. Karena seorang jenius di peringkat pesiarah juga telah datang. Orang yang datang adalah Yukuan. Tampaknya dia baru saja keluar dari pengasingannya. Dia sebenarnya menarik Yukuan untuk datang. Seperti yang diharapkan dari Murong King Cheng dan Jian Chen. Mengapa saya merasa dia datang untuk Lin Suan? Maksud Anda Lin Woody? Dikatakan bahwa Yukuan telah menderita kekalahan di tangan Lin Woody pada takdir surgawi. Sekarang, dia harus mencari Lin Woody. Dia tidak akan menyerang Murong King Cheng, kan? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya pun terjadi. Setelah musim semi terpencil tiba, dia memandang rendah semua orang, dan tak seorang pun berani memprovokasinya. Setelah mendengar berita itu, wajahnya menjadi dingin. Berisik. Hancurkan mereka untukku. Tak lama kemudian, pengikut mereka mulai bergerak keluar. Siapa yang baru saja berbicara buruk tentang Tuhan muda kita? Kemarilah, aku akan penggal kepalanya. Orang-orang lainnya sangat takut sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Beberapa pengikutnya terbunuh di semua arah. Untuk sementara, tidak seorang pun berani membicarakannya lagi. Tidak lama kemudian, sosok lain turun, menyebabkan banyak orang berteriak. Ya Tuhan, Mo Siu, apakah dia ada di sini juga? Itu sungguh tak masuk akal. Mo Siu ini juga punya dendam terhadap Lin Woody. Semua orang membicarakannya. Tidak, mengapa saya merasa tujuan mereka bukan hanya Lin Woody? Mungkin ada yang salah dengan Clearwater. Orang-orang ini terlalu bersemangat. Kedatangan dua pakar tersebut di papan peringkat siarah menimbulkan kegemparan. Dalam beberapa hari, berita tentang planet King Sui menyebar. Ternyata King Sui Xin, yang tampaknya tidak terkenal sekarang, sangat terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa orang luar biasa bernama Duan Kingshan muncul di dunia itu. Kemudian, Duan Kingshan menjadi raja bijak. Konon, Duan Kingshan hidup menyendiri di Clearwater pada tahun-tahun terakhirnya. Mungkin warisan dan makamnya ada di sana. Ada rumor seperti itu. Semua orang terkejut. Mungkinkah orang-orang yang tercantum dalam papan peringkat siarah ada di sini untuk Duan Kingshan? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Di kota utama di Clearwater. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Ini adalah tempat tercepat untuk mengumpulkan informasi. Umumnya, orang-orang yang ingin mengumpulkan informasi akan datang ke sini. Di jalan-jalan kota, ada beberapa sosok menakutkan berjalan di sana. Mereka adalah tiga binatang iblis. Salah satunya berwarna merah menyala. Itu adalah seekor cita yang tampaknya telah mencapai alam seorang santo iblis. Di sisi lain, satu adalah singa yang agung, dan yang lainnya adalah serigala iblis salju. Aura dingin yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Di punggung tiga orang suci iblis itu duduk tiga sosok. Sosok yang menunggangi serigala iblis salju adalah seorang wanita cantik. Wajahnya bulat dan matanya besar. Dia sangat imut. Kemanapun mereka bertiga lewat, orang-orang akan memberi jalan untuk mereka. Jelasnya, ketiganya memiliki latar belakang yang kuat. Namun, ada sosok di depan mereka yang tidak menyerah sama sekali. Apakah anak ini punya keinginan mati? Tria yang menunggangi cita merah mendengus dingin dan hendak menyerang. Gadis di sebelahnya berkata, Tidak, kakak senior. Dia hanya level lima. Apa yang salah dengan itu? Benar, kami tidak peduli dengan orang seperti dia. Gadis cantik itu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Aku mencium bau darah di tubuhnya. Dia sepertinya baru saja membunuh seseorang. Jadi apa? Kedua pemuda di sebelahnya tertawa saat mendengarnya. Pembunuhan terjadi di dunia ini setiap hari. Bukankah mudah untuk membunuh beberapa orang? Memang, pertempuran seperti yang mereka alami bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, gadis cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak sesederhana itu karena aura darahnya adalah aura seorang Little Saint. Dia bertarung dengan Little Saint dan berlumuran darahnya. Mendengar itu, dua pemuda di sebelahnya tercengang. Pihak lain melukai Little Saint. Bagaimana mungkin orang level 5 melukai Little Saint? Pihak lainnya bukanlah Lin Woody. Benar sekali, Lin Woody sudah cukup menantang surga di dunia ini. Tidak mungkin ada yang kedua. Saya kira seharusnya ada dua orang suci kecil yang bertarung, dan dia seharusnya berada di dekatnya dan menyaksikan pertarungan itu. Itulah sebabnya dia memiliki aura orang suci kecil. Itulah yang seharusnya terjadi. Kedua pemuda itu menemukan penjelasan untuk menghiburnya. Namun, gadis cantik itu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kakak senior, jangan menyerang. Kedua pemuda itu mendengarkannya. Mereka juga curiga. Orang di depan mereka sangat aneh. Lebih baik bagi mereka untuk tidak memperumit keadaan. Jadi, mereka tidak menyerang. Mereka bersiap untuk mengambil jalan memutar. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, kekosongan di hadapan mereka terbelah. Pedang pembunuh yang mengerikan menusuk bagian belakang jantung pria itu. Sial! Teriak gadis itu. Pupil kedua pemuda lainnya juga mengecil. Seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang sangat mengerikan. Sudah berakhir. Pria itu sudah mati. Hem, baiklah. Karena dia berani menghalangi jalan kita. Biarlah. Dentang. Pedang itu menembus tubuh pemuda di depan mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, pedang pembunuh itu benar-benar patah menjadi dua. Kekuatan yang dahsyat itu membuat Little Shane mundur dengan panik. Mengerikan sekali. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Gadis cantik itu dan kedua kakak laki-lakinya juga tercengang. Seperti apa bentuk tubuh pria ini? Bagaimana dia bisa menangkis serangan mengerikan seperti itu? 4026. Berdengung. Pemuda di depannya tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia menunjuk dengan jarinya. Gelombang pedang melesat ke dalam kehampaan. Tak lama kemudian, darah mengalir dari kehampaan. Mayat itu jatuh ke tanah dengan dahinya terbelah dan jiwanya hancur. Sudah mati. Pemuda itu telah membunuh seorang pembunuh yang mengerikan dengan satu serangan. Orang ini terlalu mengerikan. Kedua pemuda itu pun menggigil. Mungkinkah pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci kecil? Sialan, bagaimana mungkin ada monster mengerikan lainnya di dunia? Mereka sangat senang karena telah mendengarkan adik perempuan mereka dan tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati sekarang. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari segala arah. Masing-masing dari mereka memegang bendera hitam di tangan mereka. Mereka menusuk ke dalam kekosongan. Keempat bendera itu membentuk penghalang spasial, menyegel pemuda itu di dalam. Membunuh. Ini adalah catur kematian hitam yang mengerikan yang dapat membunuh segalanya. Sudah berakhir. Kali ini, dia sudah mati. Itulah yang dipikirkan semua orang. Bahkan gadis itu pun ketakutan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup jika diselimuti oleh wilayah pasir hitam yang begitu mengerikan. Namun, di sana, di selater domain yang mengerikan, sebuah sosok muncul. Dia tidak mengalami cedera apapun. Serangan aura pembunuh mendarat di tubuhnya, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Adapun pemuda itu, dengan lambayan tangannya, ia mematahkan dua bendera hitam. Kemudian, dia bergegas keluar dan menamparkan kedua pembunuh itu hingga berlumuran darah. Selain itu, dia juga menebas kakinya dan membuat dua kaki lainnya terpental sambil memuntahkan darah. Kedua pembunuh itu mencoba melarikan diri, tetapi mereka dihancurkan oleh dua mata emas. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka dan mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap, jiwa keempat pembunuh itu hancur. Pemuda ini terlalu kuat. Iya, siapa dia? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah dia seorang jenius tersembunyi dari suatu tanah suci? Dia mungkin bukan seorang jenius, melainkan seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat. Gadis cantik itu dan kedua temannya juga terkejut. Berdengung. Berdengung. Namun, pembunuhan tidak berhenti. Pembunuhan terus berlanjut. Setelah kematian para pembunuh, aura mengerikan kembali memenuhi udara. Bahkan terdengar suara yang sangat menakutkan, Lin Woody, kamu akan mati hari ini. Apa, Lin Woody? Ya Tuhan, dialah sang Invincible Lin yang legendaris. Orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak histeris. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain begitu berkuasa. Ternyata pihak lain itu adalah Raja Iblis yang legendaris dan menakutkan. Kemungkinan besar, ada orang lain yang mampu membunuh begitu banyak Killing Sein yang mengerikan hanya dengan lambayan tangannya. Pada saat yang sama, orang-orang itu juga ketakutan. Siapakah para pembunuh ini? Mengapa mereka ingin membunuh Lin Woody? Lin Suan mengerutkan kening. Setelah berpisah dari Yusikie, dia datang ke kota ini. Awalnya, dia berpikir bahwa meninggalkan Yusikie akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi sasaran kelompok pembunuh ini lagi? Sejak saat itu, otot-otot dan tulang-tulang di wajahnya pun berubah, mengembalikan penampilan aslinya. Huff, apakah kalian orang dari dunia manusia? Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa hanya organisasi teroris seperti dunia manusia yang akan mampu menemukannya. Kau adalah seorang pria yang harus mati. Hari ini, kami akan menegakkan keadilan atas nama surga. Sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan. Segera setelah itu, enam orang suci pembantai muncul di sekelilingnya. Bahkan ada dua minor sein di antara mereka. Mereka sangat menakutkan, termasuk pemimpinnya, ada tiga minor sein. Itu adalah situasi yang pasti akan mematikan. Sudah berakhir, Lin Wu di dalam bahaya. Ya, dia seharusnya datang untuk Murong King Cheng. Dia tidak menyangka akan mati di tangan dunia manusia sebelum dia melihat Murong King Cheng. Bahkan Lin Wu di tidak akan mampu menahan barisan seperti itu. Mata gadis cantik itu berkedip. Dia mengepalkan tangannya. Jadi ini adalah Raja Iblis Agung yang legendaris. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Dia harusnya bisa. Lagipula, dia nampaknya pernah membunuh seorang santo kecil sebelumnya. Hanya kalian saja, Lin Xuan berdiri di sana dan memandang sekelilingnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dirinya yang sekarang bukan lagi dirinya yang dulu setahun yang lalu. Oleh karena itu, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Melihat sikap meremehkan Lin Xuan, orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, apakah dia sedang melihat ke bawah ke dunia manusia? Apakah anak ini berpikir bahwa hidupnya tidak cukup panjang? Serang, perintah datang dari langit, dan ke-6 Slater Sein menyerang dengan ganas. Di antara mereka, ada dua orang suci kecil dan empat orang suci di tahap akhir surga kelima. Kekuatan mereka tak tertandingi. Begitu perintah itu dijatuhkan, sebuah pedang pembunuh jatuh dari langit dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Lin Xuan pun terkejut dengan kecepatannya. Sepertinya pihak lain seharusnya telah mengembangkan semacam hukum kecepatan. Dia tahu dia tidak dapat menghindar, jadi dia menghadapinya secara langsung. Dia melemparkan telapak tangan dan bertabrakan dengan ki pedang pihak lain. Dengan bunyi dentang, langit runtuh dan bumi retak. Lengannya menjadi mati rasa, dan pedang panjangnya langsung patah. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, beberapa serangan mengerikan lainnya datang. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Sosok Lin Xuan bergoyang dan menghindari serangan ini. Sarafnya menjadi sangat bermartabat. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Membunuh. Enam pembasmi suci membentak dengan dingin dan menyerang maju sekali lagi. Dalam sekejap, serangan yang mengerikan dan hukum di langit memusnahkan bagian depan. Sebila pedang melintasi langit bagaikan gunung dewa, dengan kekuatan tak terbatas, menebas dari langit. Di sisi lain, langit yang dipenuhi cahaya pedang berubah menjadi kilat, menyelimuti area tersebut. Di belakang Lin Xuan, ada dua sosok yang datang ke sisinya dengan cara yang aneh. Mereka berjarak kurang dari satu meter darinya. Mereka berenam menyerang dengan pukulan yang mematikan. Mereka tidak memberi Lin Xuan kesempatan hidup. Sudah berakhir. Kali ini, benar-benar berakhir. Orang-orang di sekitar melihat kejadian ini dan menutup mata mereka. Kejeniusan generasi ini mungkin akan jatuh hari ini. Ledakan. Lin Xuan meraung marah. Dia melepaskan tubuh dewanya dan menyapu ke segala arah. Semua serangan itu berhasil di tepisnya. Pada saat yang sama, kakinya seperti naga, dan tangannya seperti pisau. Dia membuka dan menutupnya, bertarung dengan orang-orang ini. Kempat pembunuh tahap akhir surga kelima langsung terlempar. Tubuh mereka hancur, dan mereka memuntahkan darah. Hanya dalam sekejap, mereka terluka parah dan hampir mati. Kalau saja tidak ada dua orang suci kecil di pihak mereka, mereka pasti sudah mati. Lin Xuan ingin mengejar mereka, tetapi dia dihentikan oleh dua orang suci kecil. Mencari kematian. Kekuatan kedua orang suci kecil ini sangat mengerikan. Salah satu dari mereka memegang pisau, dan yang lainnya memegang pedang. Keduanya tampak dingin. Pedang panjang berkilau itu memotong sembilan langit dan menghalangi jalan Lin Xuan. Di sisi lain, pedang iblis duniawi yang mengerikan menusuk dahi Lin Xuan. Lin Woody, kamu akan mati kali ini. Kedua orang suci kecil menyerang. Kamu terlalu tidak berpengalaman. Kelihatannya kecerdasanmu tidak bagus. Lin Xuan tertawa dan mengulurkan tangannya. Ia ingin melawan dua orang suci kecil sekaligus. 4027. Ledakan. Setelah serangan itu, Lin Xuan terlempar ke belakang. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa melawan dua orang suci pada saat yang sama. Sudah berapa lama? Apakah kekuatannya menjadi lebih mengerikan? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Wajah orang-orang di dunia fana juga menjadi sangat jelek. Perubahan kekuatan lawan berada di luar imajinasi mereka. Menyerang. Dengan raungan lain, dua orang suci kecil menyerbu. Empat orang suci dari akhir surga kelima bergabung dengan formasi dan menyerang dengan cepat dari jarak jauh. Lin Xuan muncul dan menghilang tanpa diduga. Dia menggunakan diagram Tai Chi untuk menangkis serangan itu. Pedang pembunuh di langit berhasil diblok olehnya. Terlebih lagi, diagram Tai Chi berputar dan menjepit seorang saint kecil. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya. Pedang lima elemen. Lengannya dikelilingi oleh hukum lima elemen yang mengerikan, dan dia menebas ke segala arah. Pedang lima elemen berisi hukum lima elemen. Hukum itu tidak dapat diprediksi dan kuat. Santo kecil kedua terpaksa mundur. Bukan hanya itu saja, tubuh keempat orang suci tingkat akhir surga kelima juga tertembus dalam sekejap. Mereka semua jatuh dari langit, mati total. Berengsek. Ketika orang suci kecil ketiga melihat pemandangan ini, dia berteriak, Lin Xuan, pergilah ke neraka. Dia meraung dan melesat turun dari langit. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Niat membunuhnya tak tertandingi. Tampaknya dia ingin menusuk kepala Lin Xuan dengan tombak. Enyah. Lin Xuan menjepit kedua orang suci kecil itu dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, kaki kanannya menendang ke atas. Terdengar suara benturan keras. Kaki kanannya bertabrakan dengan tombak panjang lawan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitar semuanya terpental karena kekuatan itu. Ledakan. 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 Suara benturan yang menggetarkan bumi terdengar, dan tombak panjang di tangan lawan langsung roboh. Pupil mata sang Santo kecil mengerut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih bisa melawan? Sungguh tidak dapat dipercaya. Mati. Namun, pemimpin itu jelas seorang ahli. Setelah tombak panjang itu jatuh, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang maju lagi. Telapak tangannya menjadi merah tak terbandingkan, seolah-olah bisa meneteskan darah. Ini adalah telapak tangan yang sangat menakutkan. Dengan satu tamparan, telapak tangan itu dapat memurnikan semua darah di tubuh seorang sage. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Benar saja, saat pukulan telapak tangan itu dilepaskan, para penonton merasakan seolah-olah darah mereka hendak dimurnikan. Mereka mundur dengan panik. Lin Suan menghadapi serangan ini secara langsung. Tidak mungkin dia bisa mundur. Dua killer sein di sampingnya juga berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Tiba-tiba, Lin Suan membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas ki pedang. Itu adalah pedang ki berbentuk naga yang bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Begitu pedang itu muncul, pedang itu mengeluarkan raungan naga yang keras. Ledakan. Ledakan. Pedang ki naga raungan menembus telapak tangan berwarna merah darah. Sang santo pembantai mundur, seluruh lengannya telah terbelah. Tak hanya itu, sekujur tubuhnya juga tertusuk. Untuk sementara waktu, lukanya tidak mungkin sembuh. Darah mengalir keluar, membuatnya gila. Berengsek. Dia telah ceroboh. Siapa yang mengira bahwa pihak lain masih memiliki trik yang mengerikan di balik lengan bajunya ketika dia dikepung oleh tiga pembunuh hebat? Memikirkan hal ini, dia segera mundur. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Satu lawan tiga, tetapi dia tidak dirugikan. Terlebih lagi, dia bahkan dapat melukai seorang saint pembantai. Apakah ini Lin Woody? Dia menjadi lebih menakutkan daripada setahun yang lalu. Setelah berhasil melakukan satu serangan, Lin Xuan menyerang lagi. Sejumlah besar pedang ki keluar dari tubuhnya, memancarkan aura yang mengerikan. Mereka menebas ke segala arah. Lin Xuan bertarung melawan tiga orang suci kecil sendirian. Pertempuran itu sungguh menggemparkan. Dia memiliki tubuh dewa, jadi fisiknya kuat. Bunuh jiwanya. Tiga orang suci pembunuh di dunia fana jelas mengenal Lin Xuan dengan baik. Mereka tahu bahwa fisik Lin Xuan kuat, jadi mereka mengubah strategi mereka. Mereka dengan hormat meminta pedang pembunuh jiwa. Ketiganya membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan menjadi sangat tulus. Glabela mereka terbelah, dan darah menetes ke bawah. Pada saat yang sama, pedang ki yang transparan keluar dari glabela mereka dengan aura yang sangat menakutkan. Pedang pembunuh jiwa menghususkan diri dalam membunuh jiwa. Kerumunan itu berteriak. Cara-cara di dunia fana sungguh sangat mengerikan. Pedang jiwa dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Tiga pedang pembunuh jiwa melesat keluar dari mereka bertiga. Ketiganya membentuk segitiga dan menyerang bersama-sama, menelan Lin Xuan seluruhnya. Lin Xuan mencibir, bersaing denganku di Swatsoul. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan suara gemuruh, jiwa pedang naga agung melesat keluar, berubah menjadi bayangan naga, dan menebas ke segala arah. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki pedang pembunuh jiwa? Antara langit dan bumi, Dao Agung menari. Suara nyaring terdengar, dan pedang pembunuh jiwa menghilang. Ketiga orang suci pembunuh juga tercengang. Lin Xuan menarik kembali bayangan pedang berbentuk naga, mendengus dingin, dan melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Apa yang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Orang-orang di sekitarnya tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Serangan jiwa itu aneh dan tidak terduga. Seringkali, hasilnya dapat ditentukan dalam sekejap mata. Sekarang, tampaknya Lin Woody telah menang. Seharusnya tidak. Ketiga killer saint ini seharusnya masih punya kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, mereka adalah tiga orang suci kecil. Pada saat itu mereka berteriak ketakutan. Ternyata gelabela ketiga orang suci pembunuh telah terbelah sepenuhnya, dan mereka terjatuh terlentang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh mereka. Apakah mereka sudah mati? Orang-orang ini tercengang. Dalam sekejap, Lin Xuan membunuh tiga orang suci kecil. Metode ini sungguh luar biasa. Mereka memandang bagian belakang sosok yang pergi dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Siapa yang dapat menghentikan kebangkitan pemuda ini? Lin Xuan melangkah pergi. Ekspresinya sangat dingin. Situasi saat ini sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari dunia fana akan datang. Kelompok pembunuh ini benar-benar gila. Dia benar-benar harus berhati-hati di masa depan. Dia terus berjalan menuju ke kedalaman kota. Dia ingin mencari tahu keberadaan Murong King Cheng. Akan tetapi, sebelum ia mencapai kedalaman kota, terdengar ledakan seru. Sebuah formasi berkedip, dan selusin sosok bergegas keluar. Mereka berseru, oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Murong King Cheng dalam bahaya. Kemungkinan besar dia akan mati. Orang-orang di kota itu langsung tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Jian Chen melakukan tindakan? Apakah Jian Chen telah menjadi begitu kuat? Seharusnya tidak seperti itu. Sebelumnya, Jian Ning Cheng pernah dibantai oleh Murong King Cheng, dan dia sangat ketakutan. Siapakah yang melakukannya? Mungkinkah para suci pedang yang mengerikan dari pavilion pedang segudang itu? Ekspresi Lin Xuan berubah. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung muncul di depan seseorang. Dia mencengkeram orang itu dengan satu tangan. Siapa ini? Tubuh orang itu hampir terkoyak. Dia berteriak ketakutan. Apa yang kau lakukan? Lin Xuan melepaskan tangannya dan berkata, Saya ingin tahu beritanya. Orang itu awalnya ingin marah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Lin Xuan dan merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari tubuh Lin Xuan, dia berubah pikiran. Dia langsung berbicara tentang lehernya. Di Yun Meng Grand Canyon yang berjarak 70 ribu mil di utara, Murong King Cheng dikepung oleh para ahli dari klan gagak emas. Apa, klan gagak emas lah yang melakukannya? Sekelompok orang gila itu. Mereka mendengar bahwa Lin Woody telah membunuh pangeran ketujuh dari klan gagak emas. Klan gagak emas mengejar Lin Woody tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang, mereka seharusnya menyerang orang-orang di sekitar Lin Woody. Seruan pun terdengar. 4.028 Lin Xuan mencabik-cabik kekosongan itu. Klan gagak emas, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia berubah menjadi seekor naga raksasa, meraum di antara langit dan bumi, dan menghilang dari kota dalam sekejap. Ayo, kita pergi dan lihat. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi mereka mengikutinya. Namun, mereka tidak dapat mengimbanginya. Lin Xuan mengerahkan seluruh kemampuannya. Meskipun jarak 70.000 mil adalah jarak yang jauh, ia dapat mencapainya dalam waktu sesingkat mungkin. Lembah Dream Club. Pertarungan itu sangat mengerikan. Segala macam kekuatan ilahi dan hukum runtuh di antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di area itu. Para penonton semuanya menonton dari jauh dengan Sein Domain mereka. Sudah berakhir. Kali ini, Murong King Cheng benar-benar dalam bahaya. Iya, dari semua orang, dia harus memiliki hubungan baik dengan Lin Woody. Kali ini dia dalam masalah besar. Dia pikir dia bisa membunuh Jian Chen, tapi dia tidak menyangka bahwa Jian Chen masih hidup dan Murong King Cheng dalam bahaya sekarat. Dia tidak punya pilihan lain. Selain klan gagak emas, para ahli dari klan Merak juga ada di sini, dan mereka membawa senjata suci yang mengerikan. Bekukan. Jika tidak, Murong King Cheng bisa melarikan diri meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka. Kau sama sekali bukan tandingan kami. Jika kepatu menyerah, mungkin penderitaanmu akan berkurang sedikit. Beberapa burung gagak emas meraung di antara langit dan bumi. Api di tubuh mereka membakar langit dan bumi. Di sisi lain, beberapa ahli dari klan Merak berdiri. Salah satu dari mereka sedang membentuk segel. Dia mengendalikan gunung suci lima warna di langit dan menembak jatuh cahaya lima warna, membekukan kehampaan. Murong King Cheng terkurung oleh kekuatan ini, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, bayangan burung Phoenix melingkari tubuhnya, menghalangi serangan itu. Sejujurnya, jika orang lain, mereka pasti sudah terbunuh. Namun, garis keturunan Murong King Cheng kuat, jadi dia bisa menahan serangan dari begitu banyak ahli. Namun meski begitu, dia masih dalam bahaya. Ada terlalu banyak ahli di sini kali ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka semua adalah orang suci kecil. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Tangkap dia dengan cepat. Pakar Merak di langit berkata dengan dingin. Tangkap dia dan paksa anak itu datang ke sini. Aku akan mencabik-cabik Lin Woody. Baiklah, mari kita akhiri pertarungan ini. Golden Cross sekali lagi memperlihatkan aura kuat mereka. Kali ini mereka ingin menangkap pihak lain sepenuhnya. Murong King Cheng sangat berbahaya. Wajahnya yang cantik berlumuran darah, tetapi matanya yang indah sangat teguh pendiriannya. Apakah kau pikir kau dapat menangkapku? Tangannya terus membentuk segel saat berbagai hukum terbang keluar dari ujung jarinya. Dia memiliki sepasang tangan seperti giok, dan di tangan kirinya terdapat sebuah danau dengan aura misterius. Ini adalah hantu danau giok. Di tangan kanannya, puluhan ribu gunung berputar mengelilinginya. Itulah bayangan Kunlun. Fakta bahwa Murong King Cheng mampu memanggil kolam giok dan Kunlun benar-benar mengejutkan. Bahkan wajah Golden Cross pun berubah. Tidak, mereka harus bertindak cepat. Mereka meraung dengan gila. Ia meluncur turun dengan api yang dahsyat. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Berani menyentuh wanitaku, akan kuhancurkan jiwanya di sembilan surga dan sepuluh negeri. Suaranya bagaikan guntur. Langit runtuh dan bumi retak. Pada awalnya, masih jauh, tetapi di saat berikutnya, banyak orang melihat sesosok tubuh menembus sembilan langit dan langsung tiba di dekatnya. Ya ampun, seseorang datang. Itu Lin Woody. Apakah dia datang untuk menyelamatkan Murong King Cheng? Semua orang tercengang. Para ahli dari ras merak dan ras gagak emas juga tercengang. Ketika mereka merasakan kehadiran pihak lain, sudut mulut mereka melengkung menjadi senyum dingin. Anda akhirnya di sini. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Berdengung. Tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Seperti dewa perang, ia merobek kekosongan dan tiba di dekatnya. Ketika dia melihat tubuh Murong King Cheng yang berlumuran darah, dia langsung marah. Kalian semua pantas mati. Niat membunuh di matanya melonjak seperti air pasang. Kau tak punya hak itu. Kau lah yang akan mati hari ini. Orang-orang dari suku merak tertawa sinis. Dengan lambayan tangan mereka, gunung suci lima warna bersinar terang dan bergegas menuju Lin Suan. Tidak bagus, saudara Suan, berhati-hatilah. Ini adalah harta Dharma tetap yang dapat membatasi gerakan. Seperti yang diduga, Lin Suan merasakan tekanan besar mengalir ke arahnya. Dalam sekejap, tempat di mana dia berdiri tampak telah ditetapkan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini bukan pertama kalinya Lin Suan melihat pemandangan seperti itu. Sebelumnya, ia pernah menemukan mutiara fiksasi pikiran, yang dapat membuatnya sulit bergerak. Akan tetapi, kekuatan gunung ini jauh lebih mengerikan daripada mutiara fiksasi pikiran. Lin Suan meraung. Tubuh sucinya berjuang, tetapi dia masih merasa seolah-olah ditarik ke dalam rawa. Gerakannya lambat. Nak, itu tidak berguna. Begitu seorang saint kecil memasuki gunung Kiankun ini, mereka tidak akan bisa bebas sama sekali. Jadi, kamu akan mati hari ini. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu dan wanitamu menemanimu di jalan menuju Yellow Springs. Orang-orang ras merak mencibir. Orang-orang dari ras gagak emas juga mendengus. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Dua golden crow small saint langsung menerkam. Saudara Suan, Murong King Cheng ingin bergerak juga, tetapi dia ditahan oleh yang lain. Lin Suan mencibir. Melihat kedua orang suci kecil itu, dia tersenyum cerah. Aku tidak punya daging golden crow lagi di gudangku. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk mengisi jatahku. Kedua burung gagak emas itu sangat marah. Mereka telah lama mendengar bahwa pihak lain memakan daging golden crow. Beraninya dia memakannya. Dia akan merobek mulut pihak lain. Dia akan mematahkan setiap tulang di tubuh pihak lain. Dia akan membiarkan pihak lain mati dengan cara yang paling menyedihkan. Ketika kedua orang suci kecil mendekat, Lin Suan membuka mulutnya dan menyemburkan dua ki pedang berbentuk naga, memenggal kepala mereka. Engah. Darah menyembur keluar dan teriakan pun terdengar. Kedua orang suci kecil itu mundur dengan panik. Sial, mereka benar-benar terkejut. Bukankah dia sudah memenjarakan pihak lainnya? Mengapa dia masih bisa menyerang? Apakah dia sekuat itu? Para penonton di kejauhan juga tercengang. Murong kinceng menghela napas lega. Bagus, saudara Suan, mari kita bekerja sama. Berbicara tentang hal ini, dia melemparkan hantu Danau Giok di tangannya. Air Danau Giok yang memenuhi langit melonjak. Meskipun itu hanya ilusi, itu sangat menakutkan. Burung gagak emas terbang ke angkasa dan mengepakkan sayapnya, mengeluarkan api burung gagak emas yang mengerikan untuk melawan ilusi. Di sisi lain, Murong kinceng juga melemparkan hantu Kunlun dan menghantamkannya ke arah para ahli dari Ras Merak. Para ahli dari Ras Merak juga merasakan aura ilusi yang kuat. Mereka tidak berani melawannya secara langsung dan hanya bisa bergerak cepat. Namun, hantu Kunlun terlalu menakutkan. Satu gunung berubah menjadi ribuan gunung. Ia mengejar mereka dan menekan mereka. Mencari kematian. Cahaya ilahi lima warna menyinari segalanya. Mereka menyerang cahaya ilahi lima warna, membentuk jaring yang mengerikan untuk memblokir serangan. Di sisi lain, Lin Suan meraung. Dia mengerahkan tubuh ilahinya secara ekstrim. Cahaya mengerikan dan aura pedang meledak. Dia ingin mengguncang gunung Kiankun. Gunung Kiankun bergetar hebat seolah-olah benar-benar akan terbang keluar. Tidak bagus. Para ahli Ras Merak melihat kejadian ini dan berteriak dengan marah. Rekan Tauis Golden Crow, apakah kalian masih akan bersembunyi? Kedua orang ini adalah orang-orang jenius yang sangat menakutkan. Jika mereka menahan diri, mereka akan benar-benar melawan langit. 4029 Baiklah, gunakan gunung Kiankun untuk menyegel bocah itu, dan aku akan menghalangi wanita ini. Salah satu burung gagak emas berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah tanaman merambat segera tumbuh dari telapak tangannya. Itu adalah tanaman merambat emas, dan nyala api di atasnya amat mengerikan. Saat itu juga kemunculannya, bahkan suku merak pun terkejut. Tanaman api gagak emas. Kamu bahkan membawa benda ini bersamamu. Para penonton dikejauhan mundur sekali lagi. Ya Tuhan, Golden Crow Fire Finn juga merupakan artefak ilahi yang mengerikan. Dikabarkan bahwa itu adalah tanaman tertinggi yang ada di bawah sinar matahari. Itulah tanaman yang digunakan Golden Crow sepanjang tahun. Nyala api di atasnya sangat mengerikan dan dapat membakar segalanya. Kekuatan Golden Crow Fire Finn tidak lebih lemah dari kekuatan Kian Kun Mountain. Kali ini akan berbahaya. Golden Crow Fire Finn menutupi langit dan menyebar ke arah Murong King Cheng. Murong King Cheng merasakan bahaya yang besar. Dia menggunakan Yao Chi meracu untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, Phoenix tujuh warna terus meraum dan menelan segalanya. Namun, kenam burung gagak emas di langit membentuk Fatamorgana burung gagak emas yang mengerikan dan bergabung membentuk burung gagak emas kuno untuk melawan Phoenix. Itu memblokir garis keturunan Murong King Cheng. Gadis tak berguna, meski garis keturunanmu kuat, kami berenam bersama-sama sudah cukup untuk menghentikanmu. Tanaman merambat yang menyala itu terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian melilit meracu Yao Chi. Bagian lainnya menyerang Murong King Cheng. Jika itu menyelimuti Murong King Cheng, kecantikan yang tak tertandingi ini mungkin akan terbakar menjadi abu. Murong King Cheng hanya bisa memanggil Kun Lun Mountain Meracu untuk menghalanginya. Dengan cara ini, tidak akan ada seorang pun yang mengganggu suku Merak. Kedua elit suku Merak bergabung untuk menguasai Gunung Kiankun. Mati, bocah. Gunung Kiankun yang menakutkan menjadi lebih mengerikan lagi. Lin Xuan merasakan tekanan yang lebih mengerikan mengalir deras. Seketika, tubuhnya terguncang dan dia terdorong mundur. Off. Dia memuntahkan darah yang mewarnai kekosongan menjadi merah. Bocah tak berguna, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari Gunung Kiankun hari ini. Gunung Kiankun yang mengerikan menekan segalanya. Ahli dari Ras Merak mendengus dingin. Seseorang datang dan memenggalnya. Seorang santo kecil dari Ras Merak mengeluarkan sebilah pedang panjang. Cahaya lima warna pada pedang itu menyapu. Di sisi lain, para ahli dari suku Gagak Emas juga membawa langit yang penuh dengan api, ingin memurnikan Lin Xuan. Lin Xuan meraung saat dia menyerang dengan diagram Taiji untuk melawan Gunung Kiankun. Pada saat yang sama, dia mengacungkan tinjunya dan menyerang dengan Ki Pedang untuk melawan cahaya pedang lima elemen dan api yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Suara tabrakan hebat terdengar. Siapa sangka dia masih bisa melawan. Seorang santo kecil lainnya bergegas datang dan mengambil alih kendali situasi. Gunung Kiankun berubah menjadi sinar cahaya yang tak berujung dan menekan Lin Xuan dengan cepat. Dari kelihatannya, mereka ingin menyegel Lin Xuan sepenuhnya kali ini. Lin Xuan mendengus dingin. Sosok naga muncul di tubuhnya, membawa aura mengerikan saat terus menyerang. Bayangan naga yang menakutkan menghalangi kekuatan penyegelan yang dibawa oleh Gunung Kiankun. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua ras merak tercengang. Pihak lain benar-benar mampu menghalanginya. Kekuatan Gunung Kiankun benar-benar tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu betapa mengerikannya Gunung Kiankun. Gunung itu dapat dengan mudah memenjarakan seorang sein kecil. Akan tetapi, itu tidak dapat menyegel orang suci surga kelima. Huh. Lin Xuan memblokir Gunung Kiankun dengan jiwa pedang naga agung. Pada saat yang sama, pedang iblis kematian mengembun di tangan kirinya dan menebasnya. Pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang lima warna. Ketika keduanya bertabrakan, Ki iblis kematian langsung menyelimuti pembangkit tenaga listrik ras merak. Hal itu menghilangkan vitalitas sang pembangkit tenaga listrik. Tidak. Si pembangkit tenaga listrik itu ketakutan dan segera mundur. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk. Di sisi lain, Lin Xuan mengaktifkan pedang matahari lagi dan menebasnya. Dia melepaskan kobaran api yang memenuhi langit dan mengiris sein kecil dari klan gagak emas menjadi dua bagian hanya dengan satu tebasan. Pada saat ini, entah itu suku gagak emas, ras merak, atau mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mereka semua tercengang. Lin Woody ini terlalu kuat. Meskipun ditekan oleh Gunung Kiankun, dia masih bisa melakukan serangan balik dan berhasil melukai dua orang suci kecil. Berengsek! Para petinggi ras merak berteriak dengan marah. Ketiga orang suci kecil bekerja sama untuk mengendalikan kipas Kiankun, menyebabkan Gunung Kiankun runtuh. Kali ini, bukan hanya cahayanya saja, tubuh Gunung Kiankun tidak ada bandingannya. Mari kita lihat bagaimana Lin Woody akan mati. Lin Xuan juga merasakan bahaya yang besar. Aura jiwa naga melilit tangannya dan menyatu dengan tubuh ilahinya. Sembilan matahari membuka langit. Dia menyerang dengan kedua telapak tangan dan menamparkan ke depan. Dentang! Suara yang memekatkan telinga terdengar. Ayo! Dia menahan Gunung Kiankun, yang menyebabkannya tidak dapat runtuh. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Terutama kekuatan-kekuatan dari Pea Kok Rache, mereka benar-benar menjadi gila. Sialan, apa yang dia lakukan? Dia malah memblokirnya. Bagaimana dia melakukannya? Huh! Lin Xuan mendengus dingin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang Ki berbentuk naga, bergegas menuju Gunung Kiankun dan tiga orang suci kecil. Ketiga orang suci kecil mengetahui betapa kuatnya Ki pedang, jadi mereka bekerja sama untuk melawannya. Pada saat yang sama, kaki Lin Xuan seperti naga, terus bergerak maju. Dia menyerang pusat kekuatan Golden Crow Rache. Para petinggi ras gagak emas menggunakan api mereka untuk melawan. Akan tetapi, mereka tetap terpental akibat tendangan, dan memuntahkan banyak darah. Dia terlalu kuat, Lin Xuan diserang oleh begitu banyak orang kuat, tetapi dia masih bisa melakukan serangan balik. Berengsek! Para petinggi Golden Crow Rache akhirnya marah. Banyak sekali di antara mereka yang tidak dapat mengalahkan seorang pemuda, dan hal ini membuat mereka merasa malu. Membunuh. Mereka menyerang dengan ganas. Di sisi lain, cahaya api dan tanaman merambat yang mengerikan terus menyerang Murong King Cheng. Namun, dua hantu Murong King Cheng terlalu menakutkan. Mereka menghalangi api klan gagak emas. Pada saat yang sama, garis darah Phoenix di tubuhnya terus meletus. Tarian Phoenix di sembilan surga. Seekor Phoenix tujuh warna berputar di antara langit dan bumi, menukik ke bawah dan melemparkan dua pembangkit tenaga listrik dari ras gagak emas. Sembilan tebasan tunggal. Hantu Phoenix berubah menjadi sembilan bilah cahaya hijau dan menebas ke bawah. Setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dalam sekejap, banyak orang terluka dan muntah darah terlempar mundur. Berengsek. Orang-orang dari ras gagak emas hampir menjadi gila. Setelah bertarung sekian lama, mereka tidak hanya gagal mengalahkan Lin Woody, mereka bahkan tidak dapat menaklukkan Murong King Cheng. Menekan. Murong King Cheng melambaikan tangannya, menyatukan hantu kolam giok dan hantu kunlun, dan menekan tanaman merambat api gagak emas. Golden Crow Firefin merupakan harta karun yang sangat kuat, namun ia ditekan dalam sekejap. Ia dikelilingi oleh dua hantu dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Murong King Cheng terlalu menakutkan. Benar saja, dia memang punya metode seperti itu. Lin Suan tersenyum saat melihat pemandangan ini. Baiklah, tampaknya sudah waktunya untuk melakukan serangan balik. Dia meraung dan melepaskan energi pedang berbentuk naga yang tak berujung, yang berubah menjadi kepala naga dan menggigit gunung Kiankun. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari belenggu gunung Kiankun. Dia meninju ke segala arah dan menyerang. Ledakan. Setelah dia keluar, dia menamparkan burung merak itu menjadi dua bagian dengan telapak tangannya. Di sisi lain, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menghancurkan pusat kekuatan ras gagak emas hingga berkeping-keping. 4030. Beraninya kau bergabung denganku, kalian semua akan mati di sini hari ini. Lin Suan menyerbu mendekat. Pedang surya terayun liar, dan pedang iblis kematian menebas segalanya. Dengan sebuah tebasan, kepala seorang santo kecil terpotong. Tidak hanya itu, tubuh tanpa kepala itu pun diselimuti oleh hukum kematian, yang secara langsung menghilangkan vitalitasnya. Jiwa itu ingin melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh pedang. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan pedang matahari untuk membelas seorang sein kecil dari klan gagak emas. Dalam sekejap mata, dua orang suci kecil telah tumbang. Semua orang menjadi gila. Kekuatan tempur macam apa itu? Tahap akhir Cakrawala kelima. Sialan, dia berhasil menerobos lagi. Bagaimana dia melakukannya? Kalau mereka ingat dengan benar, dia seharusnya berada di tahap tengah Cakrawala kelima saat dia keluar dari planet Tianming. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi dia telah mencapai tahap akhir alam Cakrawala kelima. Seseorang harus tahu bahwa dibutuhkan seorang suci biasa setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapai tingkat seperti itu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terkejut. Lin Suan telah membunuh dua orang suci kecil berturut-turut. Auranya sangat kuat. Dia menatap orang-orang lainnya. Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat melarikan diri hari ini. Berengsek. Orang-orang klan merak sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka dengan panik memobilisasi Gunung Kian Kun, hanya untuk menemukan bahwa gunung itu telah digigit erat oleh kepala naga. Untuk sesaat, tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Huff, tanpa Gunung Kian Kun, aku masih bisa membunuhmu. Ayo kita bergabung dan membunuhnya. Banyak orang bergegas datang dengan gila-gilaan. Lin Suan menggunakan segala macam hukum untuk bertarung. Di sisi lain, Murong King Cheng juga bertarung dengan para ahli dari klan gagak emas. Bagian depan hancur total. Pada saat ini, puluhan cahaya pedang melesat di langit dan menghancurkan segalanya. Mereka jatuh ke arah Lin Suan dan Murong King Cheng. Oh tidak, sungguh mengerikan hukum pedang. Itu adalah orang-orang dari paviliun 10.000 pedang. Paviliun 10.000 pedang telah memobilisasi puluhan orang suci pedang. Orang-orang itu ketakutan. Ini pasti akan membunuh. Oh tidak, cepatlah dan serang. Lin Suan tidak menyangka paviliun 10.000 pedang begitu hina. Ini di luar jangkauan perlawanan mereka. Di langit, sebuah telapak tangan hitam pekat menamparkan, dan sebuah jari hitam pekat terjatuh. Itu sepenuhnya menyelimuti Ki pedang. Ledakan, ledakan. Momentumnya sungguh menggemparkan. Sungguh aura iblis yang mengerikan. Apa ini? Ada orang lain yang ikut bertempur. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Suara Lin Suan sedingin es. Dua orang suci iblis di langit bergerak dan bertarung dengan orang suci pedang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, lima orang suci pedang tercabik-cabik. Segala macam jeritan dan lolongan menyedihkan bisa terdengar. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan? Para pedang suci itu berteriak dengan gila. Berengsek. Anda tidak dapat melakukan ini, kami dari pavilion sepuluh ribu pedang. Tercelah. Huff. Masih beraninya kau menyebutku hina dan tak tahu malu. Tidak seorang pun dari mereka seharusnya berpikir untuk keluar hidup-hidup hari ini. Lin Suan meraung. Pertempuran yang kacau pun pecah. Huff. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Bayangan pedang berubah menjadi seorang pemuda tampan. Dengan pedang langit berbintang di punggungnya, dia sangat kuat. Jian Chen akhirnya tiba. Dalam sekejap, Jian Chen menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Lin Suan juga melihat pihak lain dan melambaikan tangannya. Datanglah dan terima kematianmu. Sambil berbicara, dia melumpuhkan seorang santo kecil dengan tebasan pedangnya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jian Chen mengecil. Sialan, pihak lain belum menjadi orang suci kecil, tetapi kekuatannya membuat jantungnya berdebar kencang. Huff, Lin Woody, seseorang akan mengejarmu. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan berurusan dengan wanitamu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bahwa wanita itu mati di depanmu. Inilah balasanmu kalau memprovokasiku. Jian Chen menampakkan senyum sinis dan menatap Murong King Cheng. Beranikah kau bertarung denganku? Apakah kamu idiot? Murong King Cheng mendengus dingin. Beraninya dia menanyakan hal seperti itu. Aku sudah mengejarmu sepanjang jalan, dan kau sama sekali bukan tandinganku. Beraninya kau memprovokasiku sekarang. Sialan, aku pura-pura kalah hanya untuk memancing Lin Woody keluar. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Jian Chen sangat marah. Pedang langit berbintangnya bersinar terang, seolah-olah langit berbintang di alam semesta berhamburan. Kekuatannya sungguh kuat. Kekuatannya telah meningkat, jadi dia menyembunyikannya. Tapi kenapa? Sembilan Tebasan Tunggal Teknik rahasia Kunlun yang mengerikan terbang keluar, dan seekor burung finix muncul di antara langit dan bumi untuk menghancurkan alam semesta. Keduanya bertarung dengan sengit. Orang-orang di kejauhan tercengang. Pertarungan yang kacau dan mengejutkan, ditambah dengan duel maut antara dua jenius teratas. Mereka benar-benar meletus pada saat yang sama. Tak lama kemudian, Jian Chen mengerutkan kening. Awalnya dia mengira kekuatan Murong Qing Cheng akan sangat berkurang setelah pertarungan yang begitu lama. Dan dia menyembunyikan kekuatannya, sehingga dia bisa dengan mudah membunuh pihak lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah puluhan pertukaran, dia tidak dapat menekan pihak lain sama sekali. Sebaliknya, dia mungkin dikalahkan lagi. Berengsek. Dia ingin mengerahkan para tetua pavilion pedang segudang untuk membunuh pihak lain, tetapi dia mendapati bahwa lebih dari 30 tetua telah dipukuli dengan menyedihkan saat ini. Kedua orang suci iblis itu terlalu kuat, terutama orang suci kecil yang telah meninggal. Jarinya tampaknya mampu menembus langit. Linsuan di sampingnya bahkan lebih kuat. Para ahli dari suku Merak dan suku Gagak Emas tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Tidak hanya itu, mereka dipukuli dengan menyedihkan. Linsuan bagaikan Dewa Perang Emas atau malaikat maut dari neraka yang terus-menerus menghabisi nyawa para santo iblis. Para orang suci kecil itu tidak ada apa-apanya di tangannya. Pada saat ini, jumlah orang suci kecil yang mati di tangannya telah mencapai delapan. Itu benar-benar menggemparkan. Tidak, sialan, beraninya kau membunuh kami, suku Merak tidak akan membiarkanmu pergi. Suku Merak tidak mengirim banyak orang ke sini pada awalnya. Awalnya mereka mengira Gunung Kian Kun dapat menekan segalanya, jadi mereka tidak mengirim banyak orang. Akan tetapi, pada saat itu, hanya dua orang yang tersisa dari para raja surgawi. Kedua orang suci kecil itu berteriak dengan gila. Mereka menemukan bahwa tanpa Gunung Kian Kun, mereka tidak dapat mengalahkan Linsuan bahkan jika mereka bergabung. Linsuan mencibir, apakah menurutmu ada gunanya mengancamku sekarang? Dia memotong salah satu di antaranya menjadi dua dengan tebasan pedangnya. Berengsek, orang suci kecil terakhir berteriak dengan gila. Dia menamparkan darah rekannya di Gunung Kian Kun. Pada saat yang sama, dia berteriak, leluhur tua, tolong bantu. Berdengung. Gunung Kian Kun berlumuran darah, cahaya ilahi lima warna di atasnya tiba-tiba mekar. Itu menghancurkan kendali jiwa pedang Naga Agung. Pada saat yang sama, ia memancarkan cahaya yang tak tertandingi dan menghantam Linsuan. Tidak baik. Pupil mata Linsuan mengecil. Yang lain juga gempar. Kekosongan di tempat itu hancur. Pada saat ini, lima jari melayang. Mereka membombardir Gunung Kian Kun satu demi satu. Kelima jarinya patah, dan Gunung Kian Kun juga terhalang. Saat berikutnya, Gunung Kian Kun menerobos kehampaan dan pergi. Itu sangat berbahaya. Di dalam kehampaan, lengan mendiang Ahli Sein kecil dari suku Iblis Surgawi patah, dan dagingnya terluka parah. Wajahnya menjadi sangat serius. Untungnya, itu hanya tanda jiwa. Kalau tidak, kali ini akan sangat berbahaya. Huh, aku akan membunuh orang-orang suku merak setiap kali aku melihat mereka. Lin Xuan mendengus dingin. Yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Suku merak sangat kuat, tetapi hanya satu dari mereka yang bisa selamat pada akhirnya. Terlebih lagi, itu adalah pelarian yang menyedihkan.